Intro Hildah Ujaifah Hasibwan Seorang alumni pengencar mimpi Semangat dan motivasinya luar biasa Dia teringat dengan berbagai pesan orang tuanya Orang tuanya selalu berkata Ulang pengidulamu di Al-Harta Tapi mintalah bagi saya Ilmu pasti akan kami berusaha dan bersungsu Motifasi inilah yang senantiasa terniang dalam hati Hildah Ujaifah untuk meraih mimpinya Maka ia buktikan dengan karya dan prestasinya Untuk memberikan hadiah terbaik untuk orang tuanya Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama Inilah Hildah Ujaifah Hasibwan Anak sulung dari pasangan Raja Alam Hasibwan Dengan Siti Asri Daulai Terpilih menjadi wisudawan terbaik Dari Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi Wisudawati kelahiran 1997 ini Berasal dari Desa Tanjung Kecamatan Susah Kabupaten Padang Lawas Sejak kecil hingga dewasa didikan orang tua telah melekat padanya Tentang semangat perjuangan meraih impian Didikan itu terus mengalir dalam diri Hildah Hingga ia masuk ke IEEN Padang Sidimpuan dan tinggal di Makha Jamiah Di IEEN Padang Sidimpuan, Hilda mengambil jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi Orang tua Hilda selalu menanamkan prinsip pentingnya ilmu pengetahuan Dibanding harta atau jabatan Bagi seluruh anak-anaknya Untuk itu, pendidikan adalah paling utama di keluarga tersebut Meskipun di satu sisi, orang tuanya harus banting tulang di kebun karet Demi menyekolahkan anak-anaknya Dengan harapan mereka semua berhasil menggapai impiannya menjadi sarjana Harapannya amit dong Mereka memang tanpa hal terbaik Betul-betulnya tanpa hal terbaik percaya kalian 150 menit Api kita bagai tanda dokter Ini berjuang dan berjuang Trans Spanish Dan телeng fatty 1 Untuk alors Saya mempercepatkan minang Saya minggo así B crawda penerangan ilmu Menurutomme aware Setelah masuk dan resmi menjadi mahasiswi, ia pertama kali masuk asrama ma'at jamiah dan berpisah dari orang tuanya. Ia menjalani kehidupan bermahat dengan sungguh-sungguh dan setelah itu ia menjalani perkuliahan dengan rasa syukur dan berjuang dengan giat. Meski dengan sepatu biru yang sudah kusam dan kaos kaki yang sudah bolong, ia rela asalkan bisa berkuliah. Seposal itu, nama menjatuhku umum. Saya kasih on dia. Soalnya, si korunan ini berbicara namun. Keterbatasan kemampuan orang tua dalam membiayainya dalam perkuliahan, membentuk keperibadian yang hemat dan mengajarinya agar dapat mensyukuri apa yang ada. Tidak hanya itu, prinsipnya dalam belajar dengan mengulang pelajaran menjadi andalannya. Hal ini dia lakukan untuk mengoptimalkan prestasi akademiknya. Selama menjalani perkuliahan di jurusan pengembangan masyarakat Islam, Hilda tercatat mendapat bantuan beasiswa berprestasi. Beasiswa yang ia terima telah meringankan beban orang tua dalam biaya perkuliahannya. Adalah salah satu mahasiswa sebagai teladan di fakultas da'wah, khususnya pada program studi pengembangan masyarakat Islam. Dilihat dari latar belakangnya bahwa Hilda ini mulai dari semester 1 sampai semester terakhir ini, beliau mendapatkan prestasi yang sangat memuat memuaskan sekali. Bahkan disebut dengan ekselen. Ia telah mengikuti berbagai forum mahasiswa pengembangan masyarakat Islam di berbagai daerah di Sumatera, seperti yang diselenggarakan di Riau Pekanbaru dan Medan. Selain itu, ia juga memiliki bakat di bidang nasib dan tartil Quran. Terbukti, ia telah meraih jual dua tartil Quran dalam kegiatan kontes seni dan budaya Islam, Mahat Jamiah, Yen Yen Padang Sedimpuan pada tahun 2016, dan juga juara tiga festival nasib di Istana Tunggang Bosar Baharuddin. Berjalan bersama, bekerja bersama, dan sukses bersama. Salam pemberdayaan. Kakak Hilda ini, dia sangat rajin dan suka membantu dan memotivasi adik-adik di bawahannya, sehingga dia dapat menjadi contoh dan panutan di khususnya jurusan pengembangan masyarakat Islam. Terus, Kak Hilda itu pokoknya tempat mengadu lah, kalau untuk anak PMI jurusan pengembangan masyarakat Islam. Dan juga kami ucapkan selamat untuk Kak Hilda, semoga karirnya lancar dan kedepannya lebih baik. Dengan wisudanya Hilda, perjuangan orang tua yang begitu lelah kini telah terbayarkan. Hilda yang lulus menjadi sarjana sosial dan menjadi wisudawan terbaik dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Hal ini tidak lepas dari dorongan dan kekuatan doa orang tua dalam meraih impiannya. Inilah keluarga kami, ini ayah saya, dan juga ini ibu saya, serta saudara saya, yang telah memperjuangkan saya sehingga bisa menggapai impian untuk menjadi seorang sarjana sosial di IAIN Padang Sedimpuan. Terima kasih telah menonton!